Halo juragan, berjumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan bypass FRP Samsung J2 Prime Seperti ini tampilan terkunci FRP-nya Langsung saja kita eksekusi, kita kembali sampai ke welcome screen Atau tampilan selamat datang seperti ini Lalu di sini kita tekan kedua jari Tekan dua jari, tekan dan tahan dua jari pada layar Sampai dia nanti muncul tutorial tollback Langsung kita tekan dan tahan menggunakan kedua jari Kita tunggu sampai dia muncul Ini tekan dan tahan saja ya di layar Nah sampai muncul tutorial tollback seperti ini Lalu kita gambarkan pada layar gambarkan L besar Huruf L besar seperti ini Nah dia muncul menu konteks global seperti ini Lalu di sini sebentar saya perjelas videonya Lalu di sini kita pilih setelan text to speed Ini ya setelan text to speed seperti ini Ya seperti ini langsung kita tekan Tekan satu kali lalu tekan dua kali Nah muncul pengaturan text hingga bicara seperti ini Kita perhatikan pojok kiri atas Padahal anak panah kembali itu Kita tekan satu kali Lalu kita tekan dua kali Sebentar ini belum tersentuh Oh ini masih belum mau Kita tekan dua kali Kita tekan lagi Kita tekan dua kali lagi Kita tekan satu kali lagi Kita tekan dua kali lagi Nah sampai dia Ke pengaturan seperti ini Lalu apabila sudah masuk pengaturan seperti ini Kita selanjutnya Selanjutnya kita Scroll ke bawah Sebentar ini Kurang jelas ya Oh ini kita matikan dulu tollbacknya Sepertinya belum mau disentuh menggunakan satu jari Kita matikan tollbacknya Kita tekan tombol home ini sebanyak tiga kali Saya lupa belum mematikan tollbacknya Kita tekan Nah muncul seperti itu Tollback di non aktifkan Nah sekarang sudah bisa disentuh Menggunakan satu jari Jadi kalau tollback aktif itu harus dua jari Lalu kita cari Sebentar kita cari Panduan pengguna ini Kita tekan panduan pengguna Perbarui internet Kita tekan batal aja Bisa ingatkan nanti Atau tekan batal ya Lalu pada samsung internet browser ini Kita ketikan All tutorial.net Pada kolom pencariannya ya Kita ketikan all tutorial.net Ini seperti itu sudah tampil All tutorial.net Kita pilih yang paling pojok atas Nah dia masuk ke menu All tutorial Kita perhatikan garis tiga Di samping menu kita tekan Lalu kita pilih FRP bypass Ini iklan kita close aja Kita tekan silangnya itu Lalu sudah masuk FRP bypass Kita cari remote APK ini Ini APK yang harus kita download Langsung kita tekan aja Dia masuk ke mediafire seperti ini Lalu cara downloadnya kita tekan Yang berwarna biru ini Yang berwarna ini Biru ini Google akun itu Langsung kita tekan aja Kita tunggu sampai dia Nah ada tulisan Mulai mengunduh Di bawah itu Itu sudah Sudah mulai mengunduh ya Artinya kita berhasil Lalu perhatikan bookmark Sebentar ini malah kepencet Kita tekan bookmark Lalu kita Pilih history Lalu tekan Riwayat unduhan Nah disitu Sudah ada ya APK yang kita download itu Remote APK itu Ini jangan perhatikan Video player APK itu Yang dari Iklan Kita Coba install Google akunnya Remote 1 APK itu Ternyata Terdapat tulisan Kesalahan perasa Saat mengurai paket Seperti itu Oke kita kembali Untuk mengatasinya Kita kembali Ke pengaturan lagi Kita kembali Ke pengaturan Nah sudah kembali Ke pengaturan ini Kita disini Waduh sebentar Maaf Ke single Kita disini Cari apa ini Waduh saya jadi lupa Kita cari ini Layar kunci dan Keamanan Kita tekan Lalu kita Scroll ke bawah Pilih pengaturan Keamanan lainnya Lalu pilih Administrator Perangkat Nah disini Pengelola perangkat Android Kita aktifkan Lalu kita Non aktifkan lagi Seperti itu Lalu kita Kembali Ke pengaturan Lagi Ketampilan pengaturan Lalu disini Kita Pilih Menu aplikasi Kita tekan Aplikasi Lalu kita pilih Layanan Google Play Layanan Google Play ini Kita non aktifkan Terlebih dahulu Ini kita tekan Non aktifkan Kita pilih Non aktifkan Oke layanan Google Play sudah Non aktif Kita kembali Lalu kita Masuk Ke panduan Pengguna Lagi Ini ya Kita masuk Panduan pengguna Lagi Lalu kita Langsung tekan Bookmark Kita Cari APK yang sudah Kita download tadi History Lalu Riwayat unduhan Nah kita Disini install lagi Google akun remote 1 APK ini Nah disini Sudah Bisa ya Kita masuk Setelan Kita masuk Setelan Sudah tidak ada Kesalahan Perasa Kita masuk Setelan Aktifkan sumber Tidak diketahui Ini Aktifkan sumber Tidak diketahui Kita aktifkan Kita tekan Oke Lalu kita Tekan berikutnya Lalu Tekan Pasang Pilih Pasang itu ya Tekan Pasang Kita tunggu Dia sedang Memasang Remote 1 APK Yang kita Download tadi Kita tunggu Ini proses Pemasangan Agak lama Oke Aplikasi Sudah terpasang Kita tekan Selesai Ini yang Di pojok kiri bawah Kita tekan Selesai Lalu kita Kembali lagi Ke menu Pengaturan Kita kembali Ke pengaturan Nah disini Saatnya kita Masuk ke Cloud dan Akun ini Kita tekan Cloud dan Akun Lalu kita Pilih Akun Ini Tekan Akun Lalu pilih Tambah Akun Kita tambah Akun Pilih Google Pilih Google Ini Google Kita tekan Google Tunggu Sebentar Kita harus Menunggu Nah disini Kita masukkan Email Atau Gmail ya Yang masih aktif Dan masih ingat Passwordnya Ya intinya Gmail yang masih Bisa digunakan Saya masukkan Ini email yang saya Punya ya Lalu disini Saya masukkan Sandi Kita Coba Masuk Oh ternyata Kata Sandi Saya salah Saya Keliru ini Saya lupa Ini sudah Saya ganti Lalu saya Masuk lagi Dan Selamat datang Kita Tekan Tekan Saya Setuju Memeriksa Info Apabila Muncul error Seperti ini Kita Tekan Oke Lalu kita Kembali Kita Kembali Lalu kita Aktifkan Kita masuk Aplikasi Kita aktifkan Layanan Google Play Tadi Layanan Google Play Yang kita Non aktifkan Kita aktifkan Kembali Ini kita Aktifkan Oke Sudah aktif Kita kembali Lagi Sudah aktif Lalu Masuk Layar kunci Dan keamanan Seperti tadi Pilih Pengaturan Keamanan Lainnya Lalu Pilih Administrator Perangkat Kita tekan Nah disini Pengelola Perangkat Android Ada dua ya Sudah Non aktif Kita Kita Jangan aktifkan Saya batal Ini Gak jadi Kita aktifkan Gak perlu Kita aktifkan Kita kembali Ke Pengaturan Oke Kita kembali Ke pengaturan Lalu disini Apabila sudah Kembali disini Kita Restart Atau kita Nyalakan ulang HPnya ya Kita tekan Mulai lagi HPnya Kita tekan Mulai lagi Lalu kita tunggu Dia sedang Proses Restart Kita tunggu Proses Restartnya Di layar Ada tulisan Samsung Galaxy J2 Prime Ya emang ini Galaxy J2 Prime Bukan Grand Prime Ya HPnya mirip Tapi bukan Grand Prime Ini J2 Prime Oke Itu muncul Tulisan Samsung Logo Samsung Ya Restartnya Itu cukup lama Ini sudah saya Percepat Lalu Kembali Ketampilan Selamat datang Seperti ini Kita tekan Mulai Wifi Sudah terhubung Koneksi Internet Sudah terhubung Lalu kita Ini Tekan Berikutnya Kita tekan Setuju Memeliksa Sambungan Internet Ini sudah saya Percepat Karena proses ini Cukup lama Sekali Mungkin 1-2 Menit Nah Disini Sudah Terdapat Tulisan Akun Ditambahkan Ini artinya Kita sudah Berhasil Bypass FRP Ini Ya 90% Kita sudah Berhasil Apabila Sudah muncul Akun Ditambahkan Seperti ini Lalu Ini ya Akun Ditambahkan Ada tulisan Akun pertama Anda sudah Siap Digunakan Lalu Langsung Kita tekan Berikutnya Kita Tunggu Sebentar Kita Tekan Terus Lalu Disini Kita Pilih Jangan Sekarang Aja Di Atas Sudah Ada Contoh Akun Mi 2 Yang Saya Masukkan Tadi Ini Kita Tekan Jangan Sekarang Lindungi Ponsel Kita Tekan Berikutnya Pilih Kunci Layar Oh Ini Jangan Dicentang Jadi Kita Bisa Lewati Tidak Perlu Buat Pin Pola Atau Sandi Fitur Perlindungan Perangkat Nah Ini Kita Lewati Aja Lewati Saja Kita Tunggu Sebentar Perangkat Yang Mana Kita Pilih Jangan Pulihkan Kita Pilih Jangan Pulihkan Tunggu Sebentar Dalam Proses Samsung Akun Disini Kita Lewati Tidak Perlu Buat Samsung Akun Kelamaan Kalau Tapi Tapi Kalau Ini HP Akan Akan Sendiri Boleh Dipuat Samsung Akun Ini Saya Lewati Aja Lihat Perakhiran Cuaca Ini Kita Tekan Kebawah Itu Kita Tekan Berikutnya Mencari Harap Tunggu Kita Tunggu Perakhiran Cuaca Kita Tekan Berikutnya Masih Harap Tunggu Kita Tunggu Aja Kita Tunggu Kita Tunggu Aja Kita Tunggu Kita Tunggu Ini kok Agak Lama Sepertinya Prosesnya Kita Tunggu Waduh Ini Waduh Lama Ini Kok Lama Ini Ini Gimana Ini kok Lama Saya Kembali Aja Ini Coba Saya Enggak Centang Ya Ini Enggak Kita Centang Kita Tekan Setuju Coba Kita Coba Enggak Berhasil Saya Kembali Lalu Saya Centang Lagi Ini Kayaknya Kelamaan Sepertinya Wah Suwi Kesalahan Lokasi Oke Kita Tekan Nanti Aja Ini Nanti Ini Nanti Nah Dia Langsung Bisa Masuk Menu Seperti Ini Saya Masuk Aplikasi Kita Pilih Sebentar Saya Perjelas Dulu HPnya Kita Saya Akan Pilih Setelan Pengaturan Maksudnya Ini Pengaturan Saya Pilih Pengaturan Oke Yang Pertama Kali Masuk Pengaturan Saya Mau Masuk Aplikasi Saya Akan Copot Remote APK Yang Kita Install Tadi Kita Cari Remote Remote APK Remote APK Nah Ini Remote Satu Ini Ini Kita Uninstall Kita Hapus Instalan Supaya Tidak Muncul Error Remote APK Berhenti Seperti Itu Keakuratan Lokasi Ini Kita Tekan Tidak Setuju Oke Remote APK Sudah Kita Uninstall Sudah Tidak Ada Error 100% Sudah Tidak Akan Muncul Error Seperti Tadi Saya Masuk Tentang Perangkat Disini Bisa Dilihat Nama Perangkat Galaxy C2 Prime Nomor Model SMG 532 G DS Oke Saya Masuk Info Perangkat Luna Versi Android Masih 6.0.1 Tingkat Patch Keamanan Di bawah Ini Masih 1 Agustus 2018 Oke Terima Kasih Sekian Bagaimana Cara Bypass FRP Samsung C2 Prime Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Tutorial Berikutnya